Review plus ngasih kombinasi skill karakter buat Tatsuya ini ya guys Pastinya solusi buat kita semua Melawan player-player yang nunggu Pastinya buat yang nunggu itu bakalan bikin gemeter Atau bikin panik Karena ketika menggunakan Tatsuya Ini lebih efektif buat lawan player nunggu guys Yo what's up, balik lagi bersama saya Agus Iregar Tentunya di game Free Fire Battleground Oke guys, di video kali ini kita akan bahas 6 kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat Tatsuya ini ya cuy Pastinya skill karakter terbaru yang kalian bisa dapatkan di daily login Kalian tinggal login aja cara dapetinnya gimana bang Kalian klik aja ada event disitu 7 hari Langsung klik langsung dapetin sih guys ya Nah disitu caranya Kalian gak perlu beli ataupun pake diamond ya cuy Oke sebelum ke videonya Jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya Loncengnya lain Di like juga jangan lupa Di share ke temen-temen kalian semua Agar temen-temen kalian semua Tahuboy Oke guys disini kita jelasin dulu skill Tatsuya ini fungsinya apa Atau dari skill apa ya cuy Skill Tatsuya ini skill aktif ya Pastinya kalian bisa menambahkan lari kayak flash gitu ya guys Kalau kalian tau flash itu kayak larinya cepat Dan itu berdurasi 0,3 detik ya guys Jadi disini solusi buat melawan player-player nunggu ya guys Disini kita bahas mengenai kombinasinya Nanti kita cara pakenya gimana sih cuy ya Nanti pastinya kita bakalan bikinin buat cara memakai skill Tatsuya ini Dan buat lawan player nunggu menurutku sih lebih enak sih guys Kombinasi skill karakter yang pertama yaitu Tatsuya, Kelly, Jota, dan Hayato Nah kombinasi skill karakter pertama ini cocok sekali buat kalian semua pake Buat Tatsuya ini ya guys Pastinya dengan tambahan Kelly untuk kecepatan berlari ketika kalian menggunakan skill Tatsuya Pastinya kalian akan lari juga ya guys Jadi penambahan skill lari ini pastinya akan efektif buat kita Buat ngeras ataupun buat lower player nunggu Ditambah dengan Jota ketika kalian berhadapan dengan musuh Musuhnya itu kenok Kalian akan menambahkan darah 20% Ditambah dengan Hayato Jika kalian berhadapan Ataupun kalian itu berhadap-hadapan ya guys Itu mengurangi damage 3,5% Dari skill awakening Hayatonya Dari Hayatonya Kalian ketika berkurang darah 10% Kalian bisa mengurangi penetrasi armor 7% Jadi kayak kalian bakalan duel di jarak hadapan ya Di jarak dekat pastinya Dan skill Tatsuya ini menurutku skill yang cukup efektif buat player shotgun Karena shotgun ini di nerf Jadi menurutku ya bakalan enak buat kita Ya pastinya ngerasnya cuy Kombinasi skill karakter yang kedua yaitu Tatsuya, Kelly, Caroline, dan Hayato Nah kombinasi yang kedua ini Kombinasi yang menurutku cocok banget Buat kita yang suka ya pastinya ngerasnya secara tiba-tiba Mengujudkan musuh dengan menggunakan Caroline Dengan kecepatan itu melebihi dari Kelly ya guys 13% Ditambah dengan Kelly juga 6% Jadi ketika menggunakan shotgun juga Akan menambahkan kecepatan Dan pastinya disitu akan lebih enak Buat kita player shotgun Pastinya yang di nerf habis-habisan Ada jawabannya dari Garena Yaitu gunain skill Tatsuya ini ya guys Ditambah dengan pastinya Hayato Agar duel jarak dekat kalian Dan berhadapan dengan musuh Itu lebih enak karena pengurangan damage dari alkeminya ya guys Jadi siap-siap aja buat player shotgun Dan gunain kombinasi ini ya cuy Kombinasi skill karakter yang ketiga Ini kombinasi yang menurutku baru banget sih guys Mungkin bakalan banyak yang pake Tapi mungkin juga enggak Karena kebanyakan ya guys ya Disini kombinasi yang ketiga itu kalian pasti asing Ada Tatsuya, Kelly, DBE, dan Caroline Nah kombinasi yang ketiga ini Kombinasi yang menurutku Bakalan enak Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan Tatsuya Otomatis kalian berlari ya guys Nah disini ditambah dengan DBE Itu karena ada bug ya cuy Di update-an kemarin Dengan akurasi dan pastinya kecepatan Untuk menembaknya ya cuy Ketika kalian berlari Maupun menggunakan analog Yang penting bergerak DBE ini Nambah akurasi ya guys Jadi ketika Kalian larinya cepat ya Menggunakan Tatsuya Akurasi kalian bakalan Enak buat DBE ya guys ya Pastinya Ditambah dengan Caroline Pastinya untuk kalian mendekati dengan shotgunnya Lebih efektif ya guys Ditambah dengan Kelly juga Agar lari kalian cepat cuy Kombinasi skill karakter yang keempat Kombinasi yang menurutku sih Lebih efektif buat kalian semua Yang suka tarik pulur ya Jadi aku tuh ngasih kombinasi Yang pastinya cocok Dan pastinya tipe-tipe kalian tuh banyak ya Jadi aku bakalan share aja Tinggal kalian yang ikutin ya Yaitu ada Tatsuya Kelly, Leon, dan Jota Nah kombinasi yang keempat ini Menurutku kombinasi yang tarik pulur Ketika kalian itu Menggunakan Tatsuya ya guys ya Bisa dengan ngeras Bisa dengan lari juga Nah ketika kalian lari dari pertempuran Itu akan menampakkan darah dari Leon 30 HP ya guys Per detik 5 HP Jadi 6 detik kalian udah sembuh 30 HP Dan ditambah dengan Jota Ketika kalian duel juga Itu menampakkan darah Jadi ya efektif lah guys Buat yang namanya tarik ulur gameplaynya Kombinasi skill karakter yang kelima Yaitu ada Tatsuya, Kelly, Andrew, dan Lequetta Nah kombinasi yang kelima ini Cocok sekali buat kalian semua Yang tanker ya Tanker, bener-bener tanker Jadi raser Wadidaw pokoknya mah disini Karena apa bang? Karena ada Lequetta Kalian bisa menambahkan darah Hingga 50 Ditambah dengan item darahnya juga Jadi 280 sih cuy Dan disitu bakalan mengerikan Ketika ngeras menggunakan Tatsuya Ditambah dengan yang namanya Andrew ya guys ya Kalian pasti tau ya guys Kalau openingnya Itu mengurangi damage ya cuy Dan itu sangat pastinya berarti Buat kita ya guys ya Ketika ngeras Pastinya memasang badan kan? Atau memasang face kalian Jadi menggunakan Andrew Solusinya Kombinasi skill karakter yang ke-6 Yaitu ada Tatsuya, Kelly, Jebibs, dan Miguel Nah kombinasi yang ke-6 ini Kombinasi yang menurutku sih Lebih efektif banget sih Buat pengurangan damage-nya Dari dengan Jebibs ya guys ya Ataupun Justin Bieber Itu memblokir 15% guys ya Bayangin ketika kalian ngeras Tiba-tiba damage-nya itu Masuk semua Tapi dengan adanya Jebibs Itu memblokir damage 15% Ya cukup lumayan ya guys ya Dan juga ditambah Miguel Pastinya Miguel ini di-bub juga ya guys Di-update-an sekarang Dengan 1 kali knockdown Itu 200 200 ya epe ya guys ya Bayangin 200 epe itu guys ya Kalau level max Dan pastinya itu Ya mengenakan kita Buat ya ngeras ya cuy Jadi gak perlu medkit sih menurutku Dan pastinya Pemblokiran damage yang cukup efektif Ditambah dengan Kelly Kalian pasti tau lah ya guys ya Kelly itu skill karakter Yang menurutku sih Auto pake aja sih Buat player Indo Karena musuhnya pake ya guys Kalau kita gak pake Memang bisa Cuma agak sulit Dengan meta yang Gak pake Kelly ya guys Oke ke 6 kombinasinya Kalian pilih Skill karakter Yang mana cuy Dari 1 sampai 6 Kalian komen aja di bawah Oke segitu aja Saya Gusy Regar Cabut dulu boy Ditunggu video Cara menggunakannya Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah